Sirit Uncuing merupakan sebutan untuk jenis burung yang memiliki suara khas. Burung ini memiliki nama berbeda di tiap daerah seperti burung wikwik, darasi, sirit uncuing, manuk emperit gantil, atau dalam bahasa Inggris dinamai Plain TV Cukco. Mengutip laman Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Sirit Uncuing sebenarnya bernama burung kedasi yang memiliki nama latin Cuculus merulinus ini memiliki suara yang menakutkan dengan nada monoton yang khas. Banyak yang percaya terutama di Pulau Jawa jika suara burung satu ini menjadi sebuah tanda akan datangnya kematian, datangnya malapetaka, atau mengabarkan akan adanya orang yang sakit. Namun, perlu diingat hal tersebut hanyalah mitos yang beredar luas di masyarakat mengenai burung kedasi. Sebelum membahas faktanya mari kita mengenal terlebih dahulu tentang burung kedasi atau burung uncuing. Burung kedasi bisa dikenali dari ukuran tubuh yakni umumnya memiliki panjang tubuh sekitar 20 hingga 23 cm dengan ekor cukup panjang dan paruh yang cenderung pendek. Ciri lain dari burung ini yaitu pupil matanya yang berwarna hitam, tetapi di area pupil mata tersebut juga ada yang berwarna merah. Burung kedasi bisa ditemukan di daerah hutan, perkebunan, pedesaan dan tak jarang juga dijumpai di area perkotaan. Ada tiga jenis burung kedasi yang diketahui yaitu kedasi kelabu, kedasi hitam dan kedasi uncuing. Setelah membahas pengenalannya, lebih lanjut kita akan membahas mengenai faktanya. Masih dari laman riba kita.com, terlepas dari mitos yang menyelimutinya, ada beberapa fakta menarik mengenai burung kedasi ini. 1. Tidak membuat sarang Berbeda dengan burung lainnya, burung satu ini justru tidak membuat sarang untuk berkembang biak. Lalu bagaimana caranya bereproduksi pada saat hendak bertelur? Burung pengicau ini akan menitipkan telurnya ke sarang burung lainnya dan meninggalkan telurnya begitu saja. 2. Penyendiri Pada umumnya, burung adalah hewan yang suka hidup berkelompok. Akan tetapi berbeda dengan burung ini, sebab kedasi cenderung hidup sendiri. Mereka merupakan burung penyendiri dan tangguh ketika sedang mencari makan. 3. Licik atau jahat Banyak orang beranggapan bahwa burung ini memiliki sifat licik. Hal ini terlihat dari sifatnya ketika menitipkan telurnya, kedasi tidak langsung meninggalkan sarang burung tersebut, tetapi akan membuang telur yang sebelumnya ada. Telur yang dibuang tersebut merupakan telur dari pemilik sarang yang menjadi tempat penitipan telur kedasi. Itulah beberapa fakta burung kedasi atau sirit uncuing yang terkenal akan kental dengan mitos buruk. Bagaimana menurutmu? Tonton video menarik lainnya hanya di sukabumiupdate.com